Pada Senin 20 November 2023, terjadi pertempuran sengit di dekat Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Setelah tembakan artileri tanpa henti, peng-peng pasukan pertahanan Israel mengepung Rumah Sakit Indonesia. Direktur Rumah Sakit Indonesia, Dr. Marwan Al-Sultan, mengatakan bahwa ruangan perawatan pasca operasi terkena serangan. Sedikitnya 12 warga Palestina dilaporkan tewas di kompleks tersebut. Suara tembakan masih terdengar di lokasi hingga malam hari. IDF mengaku bahwa pasukannya menargetkan militan yang melepaskan tembakan ke arah mereka dari dalam Rumah Sakit. Dilansir Al-Jazira, rentetan peluru menghantam lantai dua Rumah Sakit Indonesia. Seorang staf medis di Rumah Sakit Indonesia dan Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas, melaporkan sedikitnya 12 orang tewas dalam serangan itu. Jurubicara Kementerian Kesehatan Gaza, Asraf Al-Qudra, mengatakan bahwa situasi di Rumah Sakit Indonesia adalah bencana. Saat situasi begitu menegangkan, staf Rumah Sakit Indonesia bersikeras untuk tinggal dan merawat korban yang terluka. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengaku telah kehilangan kontak dengan tiga sukarelawan Indonesia yang berada di Rumah Sakit Indonesia. Staf medis di Rumah Sakit Indonesia, Marwan Abdallah, mengatakan tank-tank IDF beroperasi kurang dari 200 meter dari Rumah Sakit. Penembak Jitu Israel juga terlihat di atap gedung-gedung dekat Rumah Sakit Indonesia. Pekerja medis lainnya di Rumah Sakit Indonesia mengatakan bahwa penembakan terjadi secara intens dan tidak pandang bulu. Rumah Sakit Indonesia sendiri terletak di Beit Lahia, sebuah kota berpenduduk sekitar 90 ribu orang. Fasilitas medis ini berdiri di tanah seluas 16 ribu meter persegi yang disumbangkan oleh pemerintah Gaza pada tahun 2011. Kini Rumah Sakit tersebut dipakai untuk menampung ratusan pengungsi yang mencari suaga. Rumah Sakit Indonesia dekat juga dengan Kem Pengungsi Cabalia. Daerah di sekitar Rumah Sakit telah diserang beberapa kali oleh IDF, dengan setidaknya dua warga sipil tewas dalam serangan antara tanggal 7 dan 28 Oktober. Pembangunan Rumah Sakit ini memakan biaya hampir 8 juta dolar yang didanai oleh sumbangan dari warga negara Indonesia yang bekerjasama dengan kelompok-kelompok termasuk Palang Merah Indonesia dan Muhammadiyah, salah satu organisasi muslim terbesar di Indonesia. Diketahui sejumlah rumah sakit tanpa henti menjadi sasaran serangan dalam 6 minggu terakhir. Setidaknya 21 dari 35 rumah sakit di Gaza tidak berfungsi sama sekali. Rusak dan kekurangan obat-obatan dan pasokan penting. Komentator Tagrid El-Kodari mengatakan bahwa Israel meyakinkan dunia bahwa Rumah Sakit Al-Sifa adalah markas besar Hamas karena merupakan rute termudah bagi mereka untuk menyerang Gaza. Menurut Omar Rahman, anggota Dewan Urusan Global Timur Tengah yang berbasis di Doha, ini adalah bentuk perang psikologis. Tahani Mustafa, analis senior Palestina di International Crisis Group, mengatakan tindakan membuat warga Palestina merasa tidak aman di setiap fasilitas di celur Gaza adalah untuk memadamkan segala bentuk perlawanan. Sebagai informasi, Israel telah lama menuduh Hamas menggunakan rumah sakit dan lokasi sipil lainnya untuk mendirikan pos komando dan menyembunyikan senjata. IDF sebelumnya mengatakan bahwa mereka yakin rumah sakit Indonesia dibangun di atas sistem terowongan Hamas. Israel membuat tuduhan tersebut terhadap rumah sakit Al-Sida yang juga terletak di kota Gaza. Sejak itu, Al-Sifa menjadi sorotan utama selama berminggu-minggu setelah dibom Israel.